Terima kasih. Maksudnya, ya semua orang juga pasti mengalami fase itu. Aku sih gak fokus kesitu. Aku lebih ke bersyukur karena dapat anak yang sehat, cinta, lucu. Ya pasti lah. Tapi kan sebenarnya lebih ke buat kesehatan aja sih kalau aku fokusnya. Bukan dia yang kayak harus kurus banget. Kembali seperti semula gak juga sih. Yang pasti aku lebih mikirin. Karena sekarang udah punya anak, punya suami, punya keluarga. Jadi aku mikirin kesehatan nomor satu gitu sih. Udah empat bulan sekarang. Udah bisa pake tim. Soal ibu mungkin seperti apa sih kaya sih, kak? Sejak empat bulan ini, kak? Gimana ya? Ya gitu deh. Masih kegadang-gadang. Ya aku masih menyusui soalnya. Jadi segala sesuatunya untuk kerjaan semuanya udah lagi di nomor dua kan dulu. Jadi sekarang lagi fokus untuk merawat baik. Makin aktif. Sekarang udah mulai mau belajar untuk ngajak interaksi yang paling penting kan sebenarnya. Jadi aku sering ngajak ngobrol, mamanya aku sering bacain buku. Karena aku baca-baca katanya kalau papahnya sering bacain buku sama ngajak ngobrol itu berpengaruh sama kecerdasannya dia. Jadi aku sama aku juga selalu sering untuk ngajak orang. Karena kan kadang-kadang kalau sama bayi bingung ya mau ngomong apa lagi gitu. Tapi sebisa mungkin kita aja ngobrol terus sama baca ibu. Menyenangkan ya kalau awal-awal sih mungkin capek banget. Sekarang udah jadi lebih enak sih. Karena udah empat bulan kan. Udah gak sesering itu nyusunya. Terus aku juga udah lebih beradaptasi. Enggak sih. Puji Tuhan ya. Karena support systemnya luar biasa banget. Jadi aku... Enggak sih. Terima kasih.